Sementara itu pemirsa, mantan calon presiden Anies Baswedan juga menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ke presiden terpilih Prabowo Subianto soal jangan bawa orang toksik ke kabinetnya. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh, karena kalau misalnya bawa orang toksik nanti jadi toksik relationship, nggak gitu ya? Ya, nggak tau juga sih, kadang kita juga nggak sadar kalau kita juga sebenarnya yang toksik gitu ya. Cika, kau mau curhat? Nggak, nggak. Oke, jadi kita langsung aja karena ini Pak Anies menilai perbedaan pemikiran atau gagasan bukan berarti hal yang buruk. Anies Baswedan akhirnya merespon pernyataan Luhut yang meminta Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik ke dalam jajaran kabinetnya. Menurut Anies, setiap orang harus menghormati perbedaan cara pandang dan gagasan. Namun Anies menilai, miksi semacam itu mestinya dihindari karena berpotensi merendahkan. Begini ya, pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Ya, hormati. Jadi, saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Anies juga menambahkan perbedaan pandangan lazim dan wajar terjadi. Meski begitu, ia tidak sepakat pihak yang memiliki pandangan berbeda dicap salah atau lebih buruk. Justru menurut Anies, perbedaan cara pandang yang disikapi positif lebih menyehatkan. Dari Jakarta dan Helmi Sajang Batu.